Pemirsa bencana banjir di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur diduga diakibatkan adanya kemunculan bibit Siklon 99S. Bibit Siklon 99S yang bisa memicu curah hujan tinggi muncul di sekitar Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Menurut Badan Klimatologi dan Geofisika BMKG, bibit Siklon Tropis 99S atau Siklon Seroja terpantau mengarah ke timur dan timur laut lalu menjauh dari wilayah Indonesia. Sebelumnya BMKG memperkirakan bibit Siklon ini menguap pada Senin Dinihari. Meski bibit Siklon 99S ini bergerak meninggalkan wilayah Indonesia, namun efeknya masih dirasakan di sejumlah tempat, terutama di kawasan Nusa Tenggara Timur. Sementara wilayah Jabodetabek diperkirakan hari ini akan mengalami hujan dengan intensitas rendah dan berawan. Kecepatan geraknya lambat, sehingga pengaruhnya akan menjadi lama. Tetapi kecepatan pusarannya, kecepatan angin pada pusarannya itu sampai 85 km per jam. Jadi bayangkan pusaran 85 km per jam itu kan sangat cepat, tapi dia meninggalkan Indonesianya itu lambat, bergerak untuk meninggalkan Indonesia itu lambat.